Sedara proyek tol Pasuruan Probolinggo di Desa Sumber, Dawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, siang tadi memakan korban. Dua pekerja proyek tol tertimpa beton saat memasang palang beton, satu korban mengalami patah kaki dan satu korban tewas di lokasi. Proyek tol Pasuruan Probolinggo di Desa Sumber, Dawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memakan korban. Dua pekerja, satu di antaranya tewas di lokasi kejadian akibat tergencet beton yang jatuh. Sementara satu korban mengalami patah kaki tergencet bersama mobil pickupnya. Satu korban tewas diketahui bernama Heri, salah satu mekanik, dan satu korban Sugiono berhasil selamat hanya mengalami patah kaki. Proses evakuasi memakan waktu yang lama karena banyaknya warga yang ingin melihat. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Untuk sementara kerugian material akibat kejadian ini, tiga motor, satu kendaraan kontainer, dan satu mobil pickup. Oh itu mungkin kena gesek ah di tuas. Ya. Mungkin. Terus akhirnya kan itu ngepres. Terus jatuh bahwa dua. Terus menimpa orang satu. Terus di mobil satu. Entah yang di mana, nggak tahu saya. Saat awak media meminta konfirmasi ke PT Waskita, masih belum bisa memberikan keterangan. Bahkan sempat adu mulut dengan warga dengan mengeluarkan sebuah pistol diketahui milik Brigjen Ari. Mereka bekerja, mereka sudah melaksanakan sesuai dengan tugas rutinitasnya mereka sendiri. Terus mengangkat sesuai dengan standar mereka. Terus kemudian ada barang yang sulit jatuh. Sehingga korbannya, termasuk yang monitoring operatornya sendiri yang korban. Hingga kini pihak kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian berkara dan memintai keterangan sejumlah saksi, guna mengetahui penyebab ambruknya beton jembatan tol Pasuruan Probolinggo atau PASPRO. Dari Pasuruan, Arief Mas Bukin melaporkan.